Intro Prosesi pengajian yang diselenggarakan di kediaman Nagita Slovina sudah selesai dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kerabat gigi di dunia hiburan, mulai dari artis senior seperti Titi Puspa, Cintami Atmanegara, Ranti Purnama Sari, dan Cici Panda, terlihat mengikuti proses siraman yang diadakan di kediaman gigi. Menurut Ranti, acara sakral tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Di dalam tadi ada prosesi dari mulai pengajian, hari ini gigi memulai pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu pengajian di kediaman sini, dan habis pengajian mulai ada siraman. Jadi prosesi di siraman pengajiannya pun sudah cukup hikmat banget dan sakral sekali. Terus dilanjutkan dengan prosesi tradisional siraman. Rekan-rekan yang hadir pastinya ada keluarga, tadi saya bilang juga ada tetangga, ada kerabat, ada sahabat-sahabat dari mulai sahabat gigi, sahabat diambulita, sahabat-sahabat preferis, itu juga ada hadir di sini. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin sebetulnya lagi juga sakit. Ada bacitami, ada tatu di puspa, ada cukup banyak di dalam, ada bacitak karya. Lebih lanjut, Ranti juga menjelaskan tentang suasana haru di saat gigi tak bisa menahan tangisnya kalau menjalani proses pengajian. Pemandangan itu pun warnai prosesi pengajian sebelum akhirnya menuju proses siraman yang menggunakan adat Jawa. Pemandang kita, iya dong, dia ada di situ. Jadi dari mulai siraman pengajian itu, sebelum ibu-ibu mengaji, gigi pamit dulu sama kapaknya, sama kapaknya, sungkuman gitu ya mas ya, jadi pamit itu. Terima kasih kalau sudah dibesankan, sudah disayang, sudah disampai sekarang ini. Karena bibi-bibu pamit, mau nikah, jadi proses sih pelepasan seorang anak. Dari orang tuanya itu luar biasa mas, gitu. Jadi gigi juga terus-terusan nangis, berubah air mata, kita juga yang notus. Nggak berhenti-berhenti nangisnya papanya, mamanya, omanya, dan semuanya bisa. Setelah pamit, baru mereka mengaji. Itu baru gigi dipersiapkan untuk mengikuti serangkaian prosesi siraman secara tradisional Jawa. Papanya ada, papanya ada terus. Papanya selalu berdampingi dari mulai pengajian, Tadi saya bilang Pak Gideon, Gideon mulai pengajian, gigi selalu ada di antara gigi dan bapanya. Jadi gigi, ini pukul Pak Gideon, dan kiri berita itu selalu. Dari pengajian, pamit, semuanya, sampai prosesi, mau apa, siraman. Itu semua Pak Gideon dan berita yang melakukan segini. Jadi bapanya dan mamanya. Tidak bahagia kan, pastinya kan, semua ada di situ, semua yang melakukan. Radni juga tak bisa menahan kekaguman atas terselenggaranya acara tersebut dengan lancar. Pesinetron ini juga menganggap bahwa prosesi pernikahan Rafi dan gigi memang merupakan sebuah tontonan yang menarik. Acara ini pastinya tidak sederhana, dan sudah dipersiapkan dengan matang. I.O. nya juga sudah hebat banget. Kita bisa lihat semuanya itu ditata rapi, di acara per acara diatur juga dengan baik. Lalu kelihatan ini persiapannya matang. Mungkin dari pembiak pengantin, atau dari orang tua, juga sudah punya banyak sekali permintaan. Sampai acara ini yang saya dengar agak langsung berapa jam ya, agak lama. Tapi dilakukan dengan lancar, nyaris tanpa hambatan, dan rasanya bisa jadi pengantaran yang benar-benar. Terima kasih telah menonton!